Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Muhammad Hirta Oke kali ini aku mau buat cemilan karena tuh tadi malam itu turun salju, deras banget guys Aku gak tau mau ngapain, jadi aku mau buat cemilan karena hari ini juga supermarket pada tutup Jadi aku hari ini mau buat curus, gampang banget guys cara buat curus Yuk bagi kalian yang ingin buat curus di rumah, oke ikutin aku Oke kita akan mulai membuat curus, kali ini aku akan mencampur Disini aku ada air, terus ada garam, ada gula, ada butter atau margarin kalian bebas bagaimana Terus ada susu, selanjutnya ada telur Oke gimana cara buat curus yang enak guys Nih aku kasih tau, disini aku susu dan air Kita masukkan aja, selanjutnya ada garam sama gula, tau gak sih fungsi gula di dalam sebuah adonan itu buat apa? Itu agar waktu kita mematangkan atau ngegoreng atau ngebaken atau ngebake ya Ngeoven itu warnanya ada warna brownung jadi gak putih pucat Selanjutnya aku memasukkan Margarin atau butter Oke ketiga bahan ini sudah kita mau panaskan Oke Oke aku mau panasin Susunya udah panas guys Susu, air, margarin, garam, dan gula sudah panas Tadi aku udah timbang tepung Cuman mungkin gak masuk di kamera Ini tepungnya sekitar 125 gram Langsung aja kita masukin guys Kita kecilin apinya dulu Sambil diaduk Aduknya harus cepat Sambil diaduk Seperti ini Kita tunggu Diamkan sebentar Atau kita aduk-aduk Agar cepat dingin Setelah kita masukin Tepung Udah kita masak Ngerobus Selanjutnya kita mau Kasih Telur Tapi secara perlahan Sambil diaduk ya Sekian Sambil diaduk Selamat menikmati selamat menikmati kita masukin lagi oh sorry insiden hati-hati sebenarnya tadi kita udah jatuh oke oke selamat menikmati selamat menikmati kita aduk seperti ini dan selesai selamat menikmati adonannya selanjutnya kita siapin gelas dengan plastik segitiga kita masukkan adonan di dalam plastik segitiga ini sudah diisi di dalam plastik segitiga selanjutnya bentuk itu akan tercipta jika di ujungnya ada spuit ya tapi disini saya gak menggunakan spuit saya mau pakai cara sederhana aja yaitu dengan menggunting bergerigi saya gunting bergerigi jadi seperti ini oke selanjutnya kita mau goreng oke disini aku udah siapin kertas ini aku mau buat bentuknya sedikit unik ya nah kita buat bentuknya bentuknya terus oke kita buat bentuknya bentuknya selanjutnya selanjutnya kita mau goreng biaknya tidak boleh terlalu panas ya oke 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 selamat menikmati kita goreng hingga matang kembali sedikit setelah coket keemasan seperti ini kita langsung angkat angkat selesai kita matikan selamat menikmati 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 selamat menikmati